Intro Halo guys, balik lagi channel 2 jam Dan kembali lagi ke series 4S Game Rovers Road to Glory Kremot kita di FIFA 21 Ini adalah episode ke 70 kita Tidak berasa 30 episode lagi Episode 100 kita pak, bener-bener sih Jadi ya, episode ini kita bakal jalanin 2 atau 3 pertandingan Yachtel Championship Kita ada di akhir bulan November Jadi harusnya sih akan langsung masuk ya Karena lawan Swansea, ya 2 pertandingan ya Jadi 2 pertandingan sisa di bulan November Setelah kita kemarin berasa menang 2 kali Jadi targetnya tentunya menyelesaikan bulan November dengan perfect Dengan berhasil dapetin 2 kemenangan Jadi perfect enter ke 4 kemenangan dan total 4 pertandingan Dan kita akan langsung masuk ke bulan December Dimana jadwalnya ada tau sendiri padat sekali Dan di tanggal 13 ada Manchester City Oke, jadi Kita memang lagi fokusnya untuk dapetin clean sheet Karena sekarang untuk objektifnya bayarin Fragment keempatnya itu udah tinggal 2 kali lagi kita dapet clean sheet Akan selesai Dan kita bisa move on ke fragment terakhir Dan makin cepat kita selesaikan Makin cepat juga kita dapet aktor bayarin Alias dia akan berseragam hijau Tidak hanya bermain hatinya hijau Tapi berjersi merah kayak kemarin Pas main buat Arsenal Tapi bener-bener bakal hatinya hijau Jersinya pun hijau Oke Lawan kita di episode ini Khususnya di 2 pertandingan ini Akhir bulan November Itu Swansea sama Coventry 2 tim yang ada di Bottom 6 Swansea kan posisi 2-2 Kayaknya Coventry 21-20 gitu 2-19 sorry Jadi ya Bottom 7 lah 7 tim terbawah bisa dibilang Gak, bottom 6 masuk Coventry Jadi ya Hopefully kita bisa dapet hasil positif Dan tentunya Sambil kita ngasih jam termakam main muda segala macem Nah Untuk Luke Bolton Gue udah ngeliat komentar dari warga-warga kemarin Hampir sebagian setuju Untuk kita jual Karena emang Musim lalu Rencananya pun untuk Jangka pendek doang gitu kan Jadi kita akan langsung Masukin Luke Bolton ke transfer list Kita udah punya Tito Ray sekarang Dan makin Berkembang dia Tentunya akan Makin bagus Dan nantinya Mungkin aja kita gak tau Bisa muncul lagi dari Akademi Right back Oke Dan Kane Wilson kan Tidak bisa di drop sama sekali nih sekarang Jadi Untuk Luke Bolton Kita akan Jual Dan nanti kita bakal dapet profit Dari sini tentunya Oke Langsung saja Karena akan Gue pengen main 3 pertandingan sebenarnya sih Jadi kita langsung aja Gas Wih Itu kenapa jerseynya begitu Keren amat Wih gila Baru tau gue jersey Swan sih Itu keren banget gila Bawahnya kayak retak gitu Kayak pecah gitu Asli Keren juga pak Tapi anda tidak bisa pakai jersey itu Hijau soalnya Nah sudah pakai putih aja Oke jadi Swan sih pakai jersey Home nya gak apa-apa Dan Untuk line up Ini kan lawan tim 6 terbawah kan 2 pertandingan ini kan Gue Gue pengen rotasi sih sebenarnya Oke Davison sudah mulai agak sedikit cemberut Jadi kayaknya boleh kita kasih kesempatan Terus Makoski butuh 1 gol lagi ya Kalau misalnya Makoski Kita 1 gol di episode ini Objektif kita yang 3 green monsters Itu bakal selesai Dan kita bakal dapat hadiah uang dari situ Terus Pemain Spanyol Kita boleh kasih kesempatan Buat Tito Ray start Mainin Bello Terus Elkan Elkan main sama Sanders Kayaknya boleh mulai Gue akan drop Ibu Adams Dan gue akan mainin Ini sayangnya sih Taylor Merah pak Akan berat nih pak Karena gue mainin beberapa main yang Sharpness nya merah Tapi ya Harus kita coba Jack Brown juga ntar bakal masuk ya Caden mungkin bisa kita tarik Bawa si Jack Evans Taichung masih lama kayaknya tuh cederanya Carvalho bahkan mungkin Aduh Susah juga nih Oke Carvalho akan masuk ke bench Gantiin bunker Dan sisanya kita biarkan aja Jadi Collins tetep ada di Bangku cadangan Musliah main di kanan Bailey Dan Taylor Mungkin kita jadiin Jangan CDM pak Center mid anda Tidak bisa center mid Halo Loh Kenapa tidak bisa Ya Gak apa-apalah Gak masalah sih Minus 5 Oke Taylor tuh 5 bintang 5 bintang loh sebenernya loh Oke mari kita langsung menuju ke Echo Park Untuk menjalani pertandingan Lanjutan EFL Championship Menghadapi tim di posisi 2-2 Swansea Umut bosok 3 gol di 3 petan yang terakhirnya Tiba di Echo Park sebagai tim tamu Dan ini dia Malam hari kita main di Echo Park Main di kandang Ngomong-ngomong soal kandang Mungkin malam ini saya akan live di channel personal Ditunggu saja update-nya ya Kalau tidak ada kerjaan balik layar Saya akan gas Udah Taylor jadi kapten Oh gara-gara gantiin Ibu Adam sih Sudah gak apa-apa sih Ingat ya Kalau Taylor tuh pemain kita dapetin di FJ World Tour Jadi Anda harus Harusnya mengerti kenapa gue mainin dia Perjuangannya terlalu sulit Untuk kita Biarin dia gak berkembang Di reserve Terus Ujung-ujungnya dijual Gak bisa sih Asli Oke ada beberapa perubahan tentunya Dan Tito Ray Tampil Yang artinya eligible Buat objektif Vector Bayerin Kalau kita dapat clean sheet Ya Akan plus 1 Elkan pun juga Kita masih punya objektif yang Pemain Indonesia itu kan Mainin akan bagus Oke Jadi ini starting level for Xerovers Louis Thomas Kembali start Dia keeper kita yang paling banyak Punya clean sheet di liga musim ini Terus ada Tito Ray Sanders Elkan Dan Bello Empat backnya Kyle Taylor main di DM Bailey di depannya Terus front four kita yang berubah Cuman Josh Davison Sisanya semua sama Mukowski kiri Muslia di kanan Dan Jamal Di Striker sebelah kanan Oke Ini Swansea City Yang ada di posisi 22 Ada beberapa real face tadi Kalau dilihat-lihat Ada Jamal juga dong Namanya Jamal Low Nomor 9 di bench Aduh 5-2 5-3-2 nih Mulai-mulai kita ketemu tim Yang pakai formasi 5-back Astaga Kayak gapapa Yang penting kayak kemarin Sabar mainnya Oke Kemarin gue kira bakal ada yang Bacot Ternyata Tidak ada yang bacot Warga-warga semua sudah mengerti Kenapa Kita mainnya kayak gitu Memang sih Agak ngebosenin memang Gak harus gue akui Emang lu kira lu doang Kalau misalnya Pasing-pasing gitu yang bosan Saya juga bosan Tapi mau gimana pak Kebutuhannya seperti itu Kita lakukan Apapun untuk menang Kick off Darah yang kopak Langsung saja dengan dia Menghadapi Swansea City Tapi gak juga sebenernya Yang ngomong ngebosenin Tidak mengerti Seni sepak bola Menurut gue Karena passing itu adalah seni Seperti Deidara Seni adalah ledakan Saya Passing adalah seni Nanti Torrey Semoga saja bisa perform Sharpnessnya dia minus 0 kayaknya bahkan Kagak latihan kan Ya hopefully Iya salah passing pertama Langsung Oke hati-hati bang Kemarin sih Dua pertandingan Kumpulan satu doang nih kita Tidak tau episode ini kan Mana tau saya Freeman Oke ikutin Uh langsung ke tengah loh Berani sekali Ada Santers Ini anaknya Santers sama Elkan Duel udara seperti biasa Soalnya kan Elkan jauh lebih tinggi Dibanding Gongwing 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 Apa cok Oke division Jauh Uh bagus Sebenernya niat gue gak kesitu Niat gue kecik Torrey Dapet Uh Musliya masih dapet Ketutupan Tunggu aja ketutupan Berusaha Oke Florent Musliya Masuk ke tengah Ada Josh Davison Passing Mikulski Hilang Lepas bolanya itu Padahal Bello udah lari ke depan loh Wah bahaya Bahaya Offside sih Oke Shit Bozok Dikejar sama Carl Taylor Tidak nyampe Taylor Shooting air kiri Dan Thomas Good save Good save Thomas Menyelamatkan kita Seperti biasa Thomas melakukan penyelamatan di menit-menit awal Apakah pertanda sesuatu Semoga saja Bagus mas Udah langganan tim Nas Wales Terus hopefully kita bisa Bawa dia ke Premier League Danda Delivery ke tengah Hawas No Oke Angulo Berbahaya banget Barusan tuh Sudah dua percobaan Dari Swansea Meskipun belum ada goal Tapi Wake up call Buat kita Josh Davison Masih ke Sean Mikulski Balik ke Davison lagi Oke Bailey Bailey geser ke Florent Musli ya Belakang Ada Tito Ray Kasih pendek Itu dia Odin Bailey Ruang tembak Shooting Bailey Dan Bisa ditepis tadi Sama Boost Tapi Freeman gak tau Didorong sama siapa Goib Tiba-tiba jatuh sendiri Corner buat Florent Skindropers Oke Wincher ke Sanders tuh Odin Bailey Kasih ke Sanders Dapet Aduh On target loh Itu sebenernya harusnya Aduh Kenanya mah Itu mah Bolanya cuman Cuman lewat Numpang lewat di kepala doang Kalo misalnya Kontaknya Bener On target itu Soalnya Sanders ya Lu suruh duel udara Kayak gitu Menang pak Contohnya ini Menang Nah Tapi second ballnya Oke Bozok Bulo Kasih ke Smith Randa ke belakang Hati-hati tuh Karena dia kosong bener tuh Smith Itu kanan Nampak kosong banget ya Langgaran Play on Tapi Bozok Shooting Berhasil di blok Good job Awas Bulo Itu ke pleset lagi Ini lapangan Kenapa Ekopark ya Perlu saya briefing Kayaknya ini Petugas Pemotong rumputnya Buyers Manning Jagal manning Was Ya Lewat semua lu Aduh Itu dia Ketengah Ayo Elkan Dipasing Bayers Good job Elkan Itu yang saya harapkan Good job Oke Jamal Ke Davison Lihat Musliah Yes Let's go Maju Oke Davisonnya agak drop ke belakang Gak apa-apa Josh Davison kuasai bola Kasih ke Jamal Oke Bayly Ekopark Disik banget sih ini Ray Ayo Ray Kuat Ray Bisa Call Taylor Kasih langsung ke Davison Bayly Nah Bayly agak sedikit bingung Tadi temuk kemana Pastinya Woi Taylor Bagus sekali Bagus sekali Taylor Menghentikan counter attack mereka Freeman Good Mikulski Masih hidup bola Oke Nice Gak apa Bola mereka Throw in Dapet nih Davison Weiss Mantap Itu barusan kayak kafani banget Kalau begitu Kalau akor batik begitu Davison True ball Dapet lagi mungkin Nope Oke ada Carl Taylor Taylor positionnya bagus banget loh Double up tadi barusan True ball Ke Josh Davison Udah secepat itu Davison Oke Alkan Anda Eh Kok jauh banget Oke Bello Bello yang kejar Bello kejar Santai aja Gak usah diambil Oke biarin Nah dia ke belakang Dapet Belum ya Belum Thomas Burson Hampir Dekan juga tuh Thomas Milyakin Oke Mikulski Bello Bello bisa trouble ke Davison Agak susah ini Lihat Bailey Good Ya Mikulski Kok kesitu Tapi dapet Mikulski Apa itu Apa itu Offside Offside Gue gak tau Offside Atau apa Barusan tuh Atau pelanggaran Mungkin Oke Smith Dapet Muslia Thank you Muslia Membantu Pekerjaannya Tito Ray Taylor Kasih ke Bello Ini Taylor Boleh juga Namanya disini Oke Kyle Taylor Kasih ke Ray Bailey Ya Taylor Lihat Kan Dia selalu tuh Siap di belakangnya Bailey Pak Bello Ke Josh Davison Oke Jamal Satu menit terakhir And you're the time ya Bailey Davison Masih dapet Davison Kuat Dapet kan itu Oke Masih 0-0 Tapi Harusnya sih Bisa kita nih Babak kedua Cuman tinggal mungkin Ningkatin Intensitas aja Dan Lebih Apa ya Gak tau Gue gak rasanya Keseringan bingung Babak pertama tadi sih Udah di Tepik otak penalti Bailey beberapa kali Bingung Bola mau diapain Mungkin efek 5 back sih Cukup bisa dimengerti sih Jadi coba ya Gue akan coba Untuk kata-kata Sedikit instruction Buat pemain depannya Davison Kita suruh Target men Jamalnya mungkin sedikit Getting behind aja kali ya Terus Bailey-nya free roam Supaya Tidak terlalu Kebaca gerakannya ya Coba ya Sedikit perubahan instruction Buat pemain depan kita Kita boleh agak pressing sedikit Oke Danda Belakang Lyers Hampir dapet Taylor Thank you Bello No Mikulski itu Bukan Bello bahkan Oke Good job Sean Mikulski Kenapa jadi Bello yang maju Kasih aja Davison Angkat bola ke George Bello Good job Kasih Bello Bello balik lagi Oke Davison Ruang tembak Shooting Wuuu Tipis Tipis tuh Davison Gak apa Bagus 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 Tipis itu Ya Tipis banget Bayangan bolanya Ada di tiang Ada di Mr. Gawang Ini mungkin bentar lagi Kita mesti masukin Collins kali ya Oke Sanders Dapet dong Wuduh gak dapet Kalah dua lu Sanders Oke awas Bahaya Freeman Oke dihadang Sambelo Angguilo Offside Offside No Fuck off 1-0 Suansi Fuck Bisa lolos loh Onside Tidak ada clean sheet Buat for the skin lovers Di pertanggian ini Kok bisa lolos ya Aduh Kayaknya musli ada itu Di tiang jauh Yang bikin onside Oke sekarang targetnya menang Udah gak ada clean sheet Revision Fuck Dipotong lagi Sumpah ini Tim posisi dua-dua Lu gak bisa menang Keterlaluan sih Keliatannya begitu Wah Reflect Shooting Masuk lagi Fuck 2-0 Hancur Backline kita Oke jadi Gue bakal masukin Collins Terus Carvalho Gantiin Taylor Belly sementara Stay dulu aja Gak apa-apa Ntar mungkin bisa Jack Brown Gue masukin Tapi tuh sementara Harusnya aman Oke 2 goal Pak Susah banget ini Gila 3 goal kita Kalau mau menang Oke apakah Masuknya Collins Misalkan Membuat kita At least Dalam 10 menit Terima kasih Nyetak goal 1 Dulu aja Memberikan harapan Comeback Ini udah gak main Pakai defense Secret nih pak Oke Fabio Carvalho Mesti ya Kita main pake 2 playmaker Cepet banget Mereka nutupnya Ekel pelanggaran Pencetak goal Tari keluar Ganti striker doang Musihnya tuh striker kan Hampir dapet Eh Sanders Oke Collins Kasih ke Jamal Aaron Collins Belakang Odin Bailey Keser Mikulski Now Oke Bailey Bello nya Bantu tolong Bello crossing Ketengah Nah ini resikonya Gak ada defensive mid Diserang langsung Back kita Ke expose Ah udah sih Kelar Game over 3-0 Fuck Temposi 2-2 Astaga 19 menit Liars Offside lah Astaga Gila Ini namanya Terbantai Padahal depannya B loh Tim ini Bangsat B sih Bangsat Duh Pas banget Dia lagi mundur loh Itu pasti tipis banget Sih Fuck Wah Gila Masih gak Dapet juga Itu True ball Kayak gitu 10 menit Terakhir Lili Jamal Collins Geser ke Carvalho Malah bisa sih Gila Lihat main mereka Berapa banyak yang nyerang Hampir 5-0 Corner Buat Swan Si 3 menit Terakhir Sudah Cepat Selesaikan Tanian Bangsat Consolation Goal Guna Tapi Fuck Ya at least Collins Dapet Goal Bangsat Bener-bener Jack Brown Masuk Apakah efek Tidak main Yang Ibu Adam Seenggah juga Kayaknya Bapak pertama Kita aman Banget Anjing Bapak kedua Tiba-tiba Fuck Orang Carl Taylor Mainnya bagus Disitu Goal Ke 16 Collins Di Championship Kemana pada Bilang Coba mainin Jack Brown Di posisi Jamal Kan Bisa dicoba Ini sekarang Lagi Gue coba Cuman Ya Ngaruh Cuma Semenit Nah Pegang Bola Juga Pasti Sudah Full Time Kekalan keberapa Ke 5 Kita Ke 4 Di Liga Musim ini Fuck Bisa tiba-tiba Bola kedua Anjing Anjing Bola pertama Bagus-bagus Saja Duh Tadi Tadi gak ngecek Bawa pertama mereka Tapi yang jelas Sobat kedua Menggila Liat tuh Total shot Dan on target Anjing Bener Elkan Elkan dari 7 Tackle Cuman 2 Yang berhasil Tapi ya 2 itu Paling tinggi Gak ada pemain lain Yang punya 2 tackle Selain Elkan Thomas 5C Tim posisi 2-2 Anjing You don't look happy at all Ya menurut lu aja Balsat Menurut lu Dikalahin Tim posisi 2-2 Satu goal Mikulski Pokoknya Objektif kelar Terima kasih Itu semua pertanyaan Yang kita punya Untuk lu Untung masih di top 6 Kita Kekalahan ke 5 Bentar deh Gue Kayaknya Kalo gue gak salah Ingat ya Semua kekalahan kita Pasti selisih Gede ya Kecuali Redding Blackburn 5-0 Brighton 31 Branford 42 Iya Cuman Redding Yang 2 goal Siasanya Semua lebih dari 3 goal Atau 3 goal Anjing Bener-bener loh Sudah kan Anda lagi Latihan di Left wing Koski Kenapa Ngoce-ngoce Oke Covil 2 tahun Lone Ke Cartagena Ini gak ada opsi Permanen kan ya Oke kita Accept aja Next Coventry Poses 19 Oke Bisa main mereka sih Udahlah gue Gas pake tim ini aja lah ya Gak usah kita Btw jamal 85 Lo gila Lucas Basque Start Terus Belo Elkan Gue tarik dari bench Little main boleh Karena Thomas Abis kebobolan 4 Tendingin tadi Meskipun Thomas Bagus juga Sebenernya beberapa Safe Tapi ya Asis Sirahat Gak apa-apa Ramon Mendes Kemarin Pencetak gol kemenangan kita Kita bawa di bench Oke Langsung gas 26 November Ini pertandingan terakhir Bulan November Dan karena kalahan Bangsat tadi Bulan November kita Jadi tidak sempurna Tapi kita bisa Membuat jadi Gak terlalu parah Kalau ini menang Jadi dari 4 pertandingan Bulan November Kita cuma 1 kalah Dan 3 nya menang Kalau ini menang Tapi Jadi kita main kanan lagi 2 kali berturut-turut Setelah 2 pertandingan Episode kemarin 2 kali away kita Lawan tim yang Berhasil juara League One musim lalu Jadi mereka musim lalu Finish di atas kita Tentu saja Promosi Secara otomatis Ke championship Tapi dari kelas men Ya mereka di posisi 19 Kita di posisi ke 6 Jauh lebih baik kita Tapi ya Gak Gak bisa Gak bisa Lu gak bisa Menebak lah pokoknya Gimana Mau rotasi Kalau misalnya kayak gini Cok Cok Masa gue rotasinya Lawan tim top 6 Masa Ini gak masuk akal ya Musim lalu kayaknya Gak pernah menang Lampu menteri ya Seingat gue Ya salah satu pertandingan Berat lah itu Kalau misalnya di League One Jadi ini udah Tim utama Gak ada perubahan Aneh-aneh Emang gak bisa Rotasi sih Yang berubah Lucas Vazquez Berarti ya masuk Biasanya musli ya kan Soalnya udah Benchnya ada Berapa main muda Tentunya Ibu Adam Sebalik ke line up Godwin Wilson juga Sama Caden Little Gantiin Thomas Oke line up dari Coventry 532 532 Aduh Dinoin banget Sumpah 3x5 Susah banget Ditembusnya Hah Itu Christoph Christoph Reagent Bukannya center back Jangan-jangan Iya yang waktu itu Sempat masuk ke Shortlist kita kan Yang kita lagi pantau Tapi gak jadi Datengin Oke kick off ya FGR lawan Coventry Setelah pertandingan Anyep barusan Tentu saja Para penonton di Echo Park Berhadap bisa menang Perus Kendalbers Tapi kelihatannya Tidak akan sebudah itu Tackle pertama dari Ibu Adams Memang tetep Paling bagus Adams Tetep paling bagus Adams Tapi Ada beberapa main Yang mungkin agak sedikit Beda lah gaya mainnya Dan mungkin memang Tidak seharusnya Kalau Taylor main Disitu sendirian Mungkin ya Taylor akan cocok Kalau misalnya main Di formasi Dua defensive midfielder Atau ya dia jadi Pemain yang Nemenin Adams Atau gimana Mungkin Oke godwin ke Lucas Vasquez Langsat lu main tackle tackle Aju loh Tuh ball langsung Jamal Jangan kasih ampun Oh shit Pelanggarannya Pelanggaran Jamal loh Gila hebat bener loh Pressing you Maldi sikat Langsat Dapet Dapet Godwin Buang jauh ke depan Oke Kontrol dari Jamal Bolanya pindah Ke Rose Nice Black magic Piring-piring gue nih Kayak tadi sih Yap Satu Langsung kan Keliatan dari gaya main Tentu kosong Coventry Dapet Adams Handball Bagus Koski Hei Apa lagi barusan tuh bisa begitu Cadden Bailey Kasih ke Jamal Oke Koski Hollins Jangan rebutan sama Jamal dong Hammer Ini Godwin dari musim lalu Kayaknya ya Ngetek gol-gol kita mulu Dapet Kukul Koski Tapi Mereka lagi ngambil Ampus nih Dishooting Mantaran Eh Biarin aja Dapet Oke Good Read Awas aja Penalti ya Adams Hollins Oke Onside Lukas Basques Astaga Koski kosong banget Padahal loh Aduh Dapet Wits Mampus tuh Mampus Gak pelanggaran Gak bisa dianggap pelanggaran Itu orang jatohnya gak sengaja True ball Oke Collins Come on Come on Come on Kelar Dap Kok bisa mal Itu bola lewat depanmu KNT Lo bisa gak masuk Tuh gimana caranya sih Episode Anyep ini Clean shit matamu Clean shit Cok Cok Shipley Oke jaga aja Jaga Biarin Biarin Nah Throwin buat Coventry Udah menurut 38 Buset cepet amat ya Bobo lagi Bye bye Yuk osong Dapet Oke Collins Jamal Rubor on Collins Uff Sudah Dibeli shooting Oke nice Dibu bola Mungkin 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 Ini emosinya sih Masih kebawah emosi Weekend League sih Sampah emang Saya harus stop Main weekend League sih Membuat saya Jadi Nge-record Remote Jadi kebawah-bawah Nih bang Set emosinya Goal ke-6 Marine Bailey di Championship Golden Sejauh tapi kita Satu goal aja Baru imbang Satu menit Satu menit jury time Turun Sudah habis Halftime 21 PR buat FJR Di babak kedua Fuck Gila bener-bener Bukan leak Ujian mental Ini juga Ikut-ikutan lagi Duh Staminanya Belly Pak Oke Obak 2 Langsung Mereka udah ganti Kemain tuh Mampus Ganjeng Diflip Kadang ke Collins Itu ada siapa Oh Peter Sanders Boleh Vasquez Masih ke Wilson Wilson angkat Ada Jamal Pasti pelanggaran Udah abisin Newcastle kita ya Masa di kartu sih Ih Thomas kenapa senyum-senyum Dibanya serem juga loh Senyum-senyum psikopat Bagus Dam Injeknya Injek Injek semua kaki Bagus Bangsat-bangsat ini Dapet kekuatan tambahan Dari posisi liga Seperti biasa Coba mereka di posisi 10 gitu Bakalan segila ini Bagus Anders Oke Vasquez Kemudian Bailey Collins Duel Godwin Good Jamal Nah Masih ngapain dah Kita langsung di teman 6 Nampak satu gol ya dulu kita Godwin malah bagus banget Dan jangan kebobolan Percuma kalo dapet 1 gol tapi kebobolan pak Nice Adams Nampak posisi ke depan langsung Aaron Collins Lihat Vasquez Yo up Let's go Let's go tengahnya Nggak bisa cu Plus Basquez Shit Astaga Nggak dikasih penalty loh Dabu stamina sudah mau habis Nice Kaden Masukin Kita bawa musliah kannya Musliah dan tim Bailey kali ya Gak dikmain loh Sat Gata ganteng Nice Kaden Up Oke Mikulski Ke Bailey Ya Onside Onside Lukas Vasquez Itu lari cepet amat Asu Ini main Real Madrid loh Oke Collins Aaron Bailey shooting Dapet Nice 2 sama Let's go Bagus Tendang Tendang lagi Tendang lagi Yuk Ambil Cok Asu Nabrak Jawang Iff Anjir Nggak bisa berhasil Bagus Kulski juga stamina nih Bray Saudin Bailey ya Gurunya rasa ya Hmm Apakah tidak usah tarik Bailey Nggak Kulski juga stamina Rake banget soalnya Tapi gue bisa mainin Kaden disitu sebenernya sih Gol ke 7 Bailey Championship Wah nggak bisa sih pak Staminanya terlalu Jamal aja deh Terus si Oh gue nggak bawa Gue nggak bawa Musli ya Anjir Well oke Mal Kaden juga stamina Hmm Wilson juga Brilliant dah Gantiin Wilson Davison Mendez Oke Kita ngejar 1 gol nih Jamal turun ke belakang sedikit ya Davison masuk Samina pak Bailey masalahnya Wukulski loh Ini gara-gara jadinya cuma 2 hari pak Pemain kita yang emang agak kurang stamina nya Kayak gitu Langsung keliatan kan Di menit 60an ini Mampus Kemana keluar stadion itu bola Oke Gabriel yang main di right pack ya Adams 19 menit kita ngejar 1 gol nih Oke Jamal Revision Come on Sumpah ini Udah dari Kita udah ketinggalan 2-0 loh Maksudnya kayak Sayang banget gak sih Kalau kita nggak bisa dapet 3 poin penuh Nanggung banget gitu loh Mendingan nggak usah comeback sekali ya B bercanda Bercanda Gede Oke nice Adams 15 menit Fuck Little Haden Ramon Mendez Kemarin sempet menjadi pahlawan Apakah Akan terulang Fuck Mampus 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 Wuh Su 12 menit lagi Joss pass Masuk Oh Dabos Samennya abis loh Diganti langsung Pinter juga Ride back nih Oke 12 menit terakhir Di Echo Park pak Nah Jauh Ngarap lu Oke Saunders Cadden Ramon Mendez Kasih Collins Davison Oke Cakep Collins Kembali ke Joss Davison Oh Ada Lucas Vazquez Shooting Vazquez Come on 3-2 Dari 2-0 Ketinggalan kita Shit Let's go Tetap kan Sekibu saya ngedumel Sepanjang pertandingan Yang penting Bisa nyetak 3 goal Assist dari Joss Davison Dan Goal Lucas Vazquez Well done Kenapa tiba-tiba gelap Diluar Endung gak Nice Belum selesai pertandingan Ingat belum selesai Bisa tiba-tiba Dibalikin lagi Sumpah emosi Gue lagi emosi banget sih Emosi Gue lagi emosian banget nih Gigi Maaf Gak sih Anda malah seneng banget Kalau saya marah-marah Cok Oke come on 9 menit Jangan Tolong Jangan Sudah ini udah Susah payah loh Dapet Dah anjing Bodoh amat Gak bisa lu ambil bola saya 7 menit ya Ayo 7 menit Kita latihan passing di belakang Biarin Sarang burung Sarang burung sekalian Sangkar burung Apa sih dulu yang di Subasa Pada nonton Subasa gak sih Taktiknya tim siapa ya Yang sarang burung begini ya Subasa kan ya Kalau gak salah Atau janjian Anim bola lain ya Kayaknya Subasa deh Oke Sanders No Fuck off Nice Shit Tidak bisa terlihat Eh Kenapa gue dulu Itu serem banget Sumpah Jangan aku jadi ngeri Ah Shit Kalau emang udah ditakdirkan Mereka nyetak dulu sih Akan nyetak dulu mereka Gimanapun cara Yang kita ambil bola Gimanapun Wuuu Shit 4 menit 7 in time Fuck Gila bener-bener Oh Nice Nice Mendez Aaron Collins Belakang Mampus tuh Mampus Gak bisa Udah Brilliant Josh Davison Collins Mendez Oke Satu menit terakhir Cadden Wuuu Fuck 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 Abis udah Udah habis Mereka walau ke belakang Full time Bye bye Yes Come on 3 poin penuh Comeback Tidak ada comebacking Tapi tentunya Tapi ini comeback Dari Kalau 2-0 Kita menang 3-2 Good job Tetap masih kesel Karena tidak clinched Tapi ya Begitulah Bangsatnya logika IE kan Kembali lagi Seperti ya Tim-tim bawah Jadi kuatnya Kayak orang gila Tim boss Di 20-an Belly Brace Dan diakhiri Dengan goal Lucas Vasquez Tadi Oke Nice Mari kita lanjut Lagi Saya tidak puas Cuma 2 pertandingan Lanjut 4 shot 4 on target 3 goal For skin rovers Lihat Tackle kita 12 Banyak juga cuy Player rating Obviously Odin Bailey lah ya Nyetak 2 goal 9,6 Paling tinggi Ibu Adam 8 Ya memang Harus diakui Perannya Adam sih Terusial banget sih Masih gak bisa diganti dia Brace dari Bailey Dan goal Lucas Vasquez Asisnya Brace Asis Collins Sama Davison Jadi striker kita Malah bikin asis semua Passing terbanyaknya Uh Collins Gak pernah gagal Passing sekalipun 20 passing 20-20 berhasil Dribble terbanyak Dio Collins Oh shit Ibu Adam 5 tackle Anjir Sanders 3 tackle Carden 2 Godwin 1 Wilson 1 Gila Back-back kita sih Little 1 save Sumpah Ibu Adam Semainnya Agak-agak gila Hah Serius sedikit Itu 5 tackle Ini juga Godwin 1 tackle 1 interception 2 position 1 2 headers 1 Peter Sanders 3 tackle 3 interception 5 possession 1 2 duel udara Menang Uh gila Ibu Adam Sepaling gila sih Tacklenya 5 pak Gagal 2 Tackle 2 tackle Dia jadi pelanggaran Tapi 5 yang berhasil 4 possession 1 Kukil asli Sumpah 3 poin tambahan Buat Forest Gendovers Newcastle menang Kita bisa nilai Newcastle Brentford diimbangin Sama Huddersfield Interview dulu Sudah menang Sudah harus Sabar Tidak marah-marah lagi Luar biasa Odin Bailey Wah itu tadi Traktake nyaris banget Sipa asli sih Mager sih Dikegituin Sumpah itu bener-bener Bisa Gue sekali salah Mencet Tombol Ya ampun Atau telat dikit Respon gue Untuk switch player Kesikat itu tadi Udah gitu Tadi little Pakai passing-passing Pendek lagi Ke Siapa tuh tadi Back Bener-bener Gak masuk sih Sumpah gue bisa Ngamuk-ngamuk Gitu kalo Kalo bawa bolan Dua sama Ketinggalan dua sama Ketinggalan dua kosong Kita balikin Tiga dua Tidak ada pertanyaan Terus gagal Di detek-detek Akhir Keboboan Jari-jari Sama Wah itu Wuh emosi Bisa langsung Kemana Entah itu Bener-bener Oke Jadi kita Masih tetep ada Di top six Dan kita berhasil Membuat Bulan november Jadi tidak terlalu buruk Ya Tidak terlalu buruk Buruknya Barusan Kalah 4-1 tuh Saks Tapi Kita berhasil Menang Tiga pertandingan Dari empat ya Dan kita akan Segera masuk Bulan desember Pertandingan pertamanya Langsung menjamu new castle Diem yang tentu saja Sangat kuat Karena mereka di top two Training lanjut Yuk Mari kita buang Yang tidak perlu Training Nih anda semua Gak perlu Larton lagi Menyelinap terus Kargil Taylor Jack Brown nih Jack Brown Bukan Kio Oke 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 Tanggal 30 Bunker Loan over Dari Pax Wolley Mereka mau pakai Psi permanen Tidak usah Loan aja setahun Kalau mau Dan akan kita setujui Nanti Oke lanjut Ini biar Enak Trainingnya masuk terus ya Masukin Jack Brown Ke situ Oke Jadi Jack Brown Masuk ke bench Aduh Harus tanggal 1 nih Training Bisa gak sih Bisa gak diganti Oh bisa nih Tanggal 1 Desember ya Kita udah masuk ke Bulan Desember Oke Siapa yang Tarik Barton Terus aja Lo menyelinap Baik Terus Ramon Mayendes Juga nih Kayaknya butuh Oke Ya elah Jack Brown Cuman 8 sharpnessnya Lagi Oke 8 menceribakat Dari Nissen Nissen tuh Yang ke Brazil Ini potensinya Rendah semua sih Buang-buangin Oke Nope No 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 Oh Gabriel De Souza Oke pantau dia lagi ya Potensinya 94 tuh Nissen beres Ricky Made Dari Wales Oh ini potensinya mentok sebenernya nih Ini Alan Williams Semuanya bagus sih Ini oke lah 90-an kan nih Nggak Kai Prichard nih Lumayan Lumayan banyak dari Wales tuh Ada 4 main yang lagi kita pantau Nggak Oke 4 main ya Dipantau Buruan depan bakal dapet Pelaporan lagi Oke Akademi kita Lihat sedikit Cek Selesar masih di 70 Ini udah banyak banget yang di atas 60 Pak Dos Santos berkurang potensinya jadi 90 Amaral tetap 94 Oke Jadi makin lama tuh ntar kayak Ini Foster lu liat deh Foster range potensinya cuma 92-94 Kan cuma 2 angka doang Ini kan kayak Jordan Hancock masih 80-94 Berarti range-nya kan 14 angka kan Makin lama mereka ada disini Kayaknya harusnya kita makin punya pengetahuan Kayaknya kayak gitu deh Teorinya Jadi ya makanya dibiarin di Akademi tuh bagus juga Karena ntar istilahnya kayak makin lama tuh Makin lama dia latihan di Akademi kan Makin Tim Anggap aja tim Akademi kita Pelatih Akademi nya jadi makin mengenal pemainnya kan Makin dikenal juga Makin tau bahwa ini pemain beneran bakal jadi Bintang nantinya gitu Dan nih Contoh yang kayak Penilaian dari Staff Akademi kita Udah Yakin banget nih kayak Berana koster pasti bakal jadi keeper bagus Range-nya cuma 2 angka jadinya 92 Atau sampe ke 94 Jadi itu gunanya mereka ditahan lama di Akademi juga Oke Jadi langsung aja Kita gas pertanian ketiga Lone Coville Oke Ke Cartagena Udah deal ya Nice Bolton transfer offer dari Espanyol Oke Market value 2 juta Mereka mau 2 juta Coba kita Negosiasi Gak ada piano Tolong jangan di restoran Oke Aduh Ini ada piano Oke Langsung 2 setengah juta Submit offer Saya lupa waktu itu datengin Bolton berapa ya harganya Tapi harusnya sih Di atas ini sih 2 juta pun pasti udah kelebihan Apakah diterima? Tidak mau Oke Saya counter lagi 2,3 juta Pakai Salon Klaus Silahkan Diterima Nice Lumayan 300 ribu di atas market value-nya Luke Bolton ke Espanyol Tapi belum tau Karena masih harus negosiasi Saya memainin dulu ya Jadi belum deal Belum tentu jadi Oke Ini pertanian besar Karena lawan kita Newcastle Di posisi kedua Tim yang sangat kuat Tentu saja tim degradasi Premier League pak Mereka adalah tim yang paling Sedikit Kalahnya Cuma satu Sepanjang musim dari 20 pertandingan Oke Biar ada 10 poin Tapi kalo ngeliat tadi Dua tim yang ada di bottom 6 Malah berat banget Ini harusnya Logikanya kan Ya gak tau juga Bisa aja berat juga Gak tau Liat aja Tapi yang jelas tadi tuh Dua pertandingan Emang itu Gila itu pak Maksudnya keliatan lah Lu yang udah nontonin tiap hari Nonton setiap pertandingan For a Skin Rovers Lu bisa ngeliat gitu loh Gaya-gaya Main AI Yang udah kayak Wah anjing Udah lah Udah masuk akal Tackle cepet banget Passingnya Shootingnya Sekenceng-kenceng itu Bawa bolanya kemana Langsung passing cepet Segala Gak bisa dibaca Kita pegang bola Di tackle dikit Langsung Dihajar kiri kanan Udah itu udah Rip Bedanya pertandingan Yang tadi pertama Sama pertandingan kedua Yang kita bisa menang Pertandingan kedua kan Adalah pertandingan pertama Bawa pertandingan Biasa aja Babak kedua Kayak orang gila Kayak setan Pertandingan kedua Bawa pertamanya Agak berat Babak keduanya Makin turun-turun terus Jadi Bedanya itu Maka kita bisa comeback kan Karena menurun mereka Kalau gak Gak bisa kita Kalau meningkat Tapi Tapi ya Anggapannya di castle kuat Karena memang mereka Sebenarnya Kenyataannya kuat Gitu kan Cuma balik lagi Gak tau ini Mau dibikin Jadi pemain kayak gimana Sama algoritma EA kan Sama Difficulty ultimate nya Odin Bailey Masuk ke Team of the week Player of the year Ada Jaren Sancho Bape Salah Haaland Dan menariknya Ini padahal udah musim ketiga Jalan musim ketiga Udah tahun 2022 Di universe ini Tapi mereka masih di Tim masing-masing Tidak ada pergerakan sama sekali pak Menarik sekali Oh BTW ini Nominasi pemain terbaik Championship bulan November Masuk Odin Bailey loh pak Menarik sekali Oke Odin Bailey masuk ke situ Jadi Collins Top Scorer Championship Udah berhasil dapet satu gol kan Ngelewatin Ben Brereton Beda satu Terus Collins Vasquez sama Mikulski Sekarang Top 3 assist Thomas turun ke posisi 10 Cuma 5 clean Shit Oke Hadapin Newcastle Wey Formasi macam apa itu Tengahnya buset dah Seriusan dikit loh Udah Adam sekuat gak ya Kalo begini Hah Gila tuh bener-bener Tengahnya dibikin segaris gitu loh Yang bener aja pak Mari kita bawa Bro Hah Ya gue sih gak bakal ganti sih Biarin aja Mesti ya start ya Thomas start oke Seriusan banget Wilson Gale Anjernih kuat banget sih Darlow Aduh Kuat pak ini Oke langsung yuk Kita gas Menghadapi Newcastle United Mantan tim yang pernah kita pake dulu Di FIFA 18 Skyrimode Kalo anda yang masih inget Dan ini kita mainnya di Ecopark ya Akhir bulan kita baru uai ke St. James' Park Makas mereka Berawan Keadaan di Ecopark Dulu kita main Tiga pertandingan Episode ini Tiga-tiganya Home Mendung Best defensive team Ya kebobolan paling sedikit Mereka cuma kebobolan 13 Berbanding terbalik dengan kita Kita pasti salah satu tim yang paling banyak kebobolan pak Yakin gue Episode ini aja udah berapa kebobolan ya Bener-bener Itu dia Carl Darlow Sudah tidak pelangi Kepalanya Steve Bruce ya manajernya Darah di Tidika Almiron Mirip banget Asa Hayden Yang sempet Nyetak banyak gol deh awal-awal musim Menginget gak sih lu sempet dari top score Dari top 3 lu Awal musim Dan ini untuk 4RSKDROVERS Louis Thomas balik Ke line up Sisanya semua sama Oh sama Musliya balik Berhentiin Vasquez Oke Yuk Tengahnya nih sih Yang berbahaya Gaya-gaya mereka kayaknya bakal direct banget di tengah tuh Emil Kraft Watts Yerai Jama Lewis Lihat nih Tuh Hayden DM Bisuma Longstaff Center Mid Almiron Kamp Wilson sama Dwight Gill Dua striker Gila kan Bener-bener Tengah Ntar didukung sama dua fullback Oke langsung saja Dari Akopar Pertanian ketiga di episode ini Ini pertanian ke Aduh berapa 20-21 Championship Ini duel antara dua tim yang ada di posisi 6 teratas di NFL Championship Berarti Kita di posisi ke-6 Newcastle di posisi ke-2 Ingat Newcastle baru kalah sekali dari 20 pertandingan True ball yang sangat bagus Ke Sean Mikulski Masih Mikulski ada ruang tembak Diganggu sama Kraft barusan Dan langsung dibuang kejauh keluar sama Yerai Wilson Kasih ke Redditnya Dika Wilson Gil angkat bola Ini longstuffnya yang mana ya Sean atau Satu lagi Matthew longstuff Hosing Ada Godwin Good Well memang kayaknya Gak tau ya Godwin sama Adam sih Kuncinya True ball langsung Jamal dikejar sama Yerai Masih Jamal Fake shot Shooting Diblok Jamal Lewis Dua Jamal lagi-lagi Banyak sekali nama Jamal ya Tackle bagus Wilson Oke Orin Bailey Masih Collins Jamal terbawa ke si kanan Keluarin Musliya Kembali ke tengah Collins fake shot Masih Collins Shooting Jamal Diblok Yerai lagi-lagi Oke good job Teken terus ya mereka Lama-lama Nyerah juga pasti Lewis Dapet Adams Good job Wih Di Suma Iya ini Ibu Adams Keras sih Pertanian ini buat dia Keras banget pasti sih Lawannya lu bayangin Berapa main di Tengah Buat Newcastle Suma Lewis Ya bener ya Foyback mereka akan naik Tackle Nice Gualan kita Goal kick Bagus Bagus Tidak usah Jamal Kayak agak turunin tempoh sedikit 15 menit kita mainnya Main gila soalnya Mas Pelan-pelan saja Taruh bola pelan-pelan Injek-injek dulu Siap Rumputnya sih cakep Kalau dilihat dari deket tuh Tapi suka bergelombang Wilson Musliya Bailey kasih ke Adams Collins Kayak angkat bola Atas Tidak diangkat sebenernya sih Borong bola Rebut Gale Ke Almiron Tidak bola Kraft Oh Shit Side Nice Sanders Itu tinggi sih lompatnya Sanders Sumpah Oke Collins Kemukowski Tidak bisa Yeah right Isuma Wilson Halem Wilson White Gale Backhill Oh my god Gila Tiga pertandingan Kagara pincit Sama sekali Goal Wilson Goal Wilson Sebenernya itu mestinya buang Si Cadden sih Bisa dibuang gitu Masa selalu mesti kebobolan dulu sih Baru bisa nyetak goal kita Sampai kapan coy Goal ke 14 Callum Wilson Oke Cadden Masuk menit 27 27 Jamal Marah ke Collins Dipotong Bissuma langsung Oke Almiron Dracula Ke Wilson Bagus Bakaian Wilson untungnya Kalem Wilson Lewis Wilson Wilson Almiron shooting Good save Thomas Corner Nice 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 save Wah itu krusial sekali Lewis Thomas Bagus itu pak Reflect itu Good job Corner buat Newcastle Menitiga-tiga Asli please Gak Gak kebobolan Dua goal Terus mesti comeback lagi Kayak tadi sih Capek sih pak Lloyd Gale Misalnya ini mereka Gak bisa diambil bolanya Wilson shooting Lagi-lagi Penyelamatan dari Thomas Marah-marah Thomas itu Liat Astaga naga Aduh sebenernya Positioningnya Thomas Juga rada ini sih Maksudnya dia Seharusnya Tidak sejauh itu loh Harusnya bisa nebak Wilson bakal mendangkat Yang jauh Tapi ya untungnya Reflectnya Bisa kan Dapet Musliya Almiron Dwight Gale Good block Baldwin Hampir eh Penalti itu barusan Kalau salah kena tackle Bailey Potong Almiron Cama Lewis Bisuma Almiron Tackle dari Godwin Masih belum cukup Masih bisa dikuasai mereka Bola Liat passing-passing Cepat sekali Mana cara saya bisa Tampak bola Kalau begini Ape the top Ke Hayden Oke ada sentuhan Dari Wilson Krusial sekali Bikin bola jadi keluar Corner buat Newcastle 4 menit Rangg di bawah pertama Bisuma yang bakal Ngambil Langsung ke tengah Mengarah ke Musliya Lagi-lagi Aaron Collins Bisa bawa keluar At least Oke nice Bangun serangan Di belakang Susah bener loh Full Musliya Gordon Bailey Wah Fuck Bagus Wilson Keluarin Musliya Aaron Collins Masih Collins Ada ruang tembak Shooting langsung Collins Tangkep Semedar lo Two shot pertama kita Gak sih on target Gila loh Di ujung bawah pertama loh Oke masih bisa Masih bisa Musliya Aaron Collins Musiala dong Aduh ya Raikwat banget Tenang banget Liat Gila Halftime 1-0 Ya untungnya cuma 1 Selisih goalnya sih Karena kita di Bombardir sama mereka Pak Bawah pertama Tengahnya agak Gak kuat sih Kayaknya sih Cuman Gila Gimana Gimana caranya Kita mau Hah Gue ngerasa Adams tuh Butuh temen Tapi mau Mau siapa Gitu loh Mau siapa Dan gue Mesti ngorbanin Siapa Fuck Gue akan masukin Berroa main Di kanannya Adams Enggak Berroa kiri Karena Kidal Terus kita Pas 1 striker Yang gue tarik Jadi Jamal ya Jamal aja Yang main disini Musliya jadi Yang tarik keluar ya Jadi kayak gini Formasinya 4-2-3-1 Karena gak bisa Gila Mereka mainnya Di tengah terus Pak Colin Striker tunggal Di depan ya Memang kita Ngejar goal sih Cuman maksudnya Kalo misalnya Kebobolan gue lagi Makin parah Apa keadaan At least kalo misalnya Kita sedih satu goal doang Mungkin kita harus curi-curi Counter tuh Lalu Wilson Oke good job Bailey Nah pasti ngeliat kan Terbukti kan Tadi gue bilang bergelombang Eko Park Liat aja ya barusan Bolanya kayak gimana Jalannya Oke Collins Victor Berwa Terlalu bol langsung Cukup Bagus itu Kecuan Mikulski Oke masih Mikulski C'mon Odin Bailey Keluar tembak Diblok loh Oke itu tadi Passingnya Berwa ke depan sih Gak buruk sama sekali loh Kaget gue Jamal Lewis Virai Over the top Ah onside Gara-gara caden nih Si Gale Shooting Good save Thomas lagi-lagi pak Pak astaga Pak astaga Itu padahal udah mau Offside trap Tapi cuma satu pemain Sumpah Gue tuh bisa gerakin Pemain untuk Offside trap Cuman timingnya bisa tepat Karena kalo misalnya gue gagal Malah ngebiarin mereka Bisa sebenernya Cuman gue gak pake Gue jarang banget coba Dikirimat pak Kalo ultimate ini Gue biasa pake Satu pencetan yang bisa bikin Satu baris Daerah Garis pertaran kita Maju semua Barengan Tapi itu timing gue ngatur manual Begitu gue salah timing dikit Habis kita Itu udah sering terjadi Di ultimati mbak Corner lagi Almiron ke tengah Caden Oh shit Oke counter attack Come on Collins Oke Adams Masih ke Wilson Mister kanan Caden Shana Kolsky Masih Odin Bailey Oke Caden Maju ke depan Itu bola Diapain ya Bisa mental begitu Gue bing Karena gue Mencet analog Buat sprint Nice Kolsky Dapet Ya Berasa jadi lebih padat kan Tengahnya kan kita Angkaran sudah pasti Sudah pasti Pelanggaran Perniatan main mereka nih Gila bener-bener Melalahkan banget Bisa sih Dwight Gill Ganti striker ya Dwight Gill Tarik luar Yuto Bener gak sih Namanya Yuto Muto Masuk Watch Angkat Hayden Isuma Wah Gila gue Tiba-tiba balik badan Gitu boss Yuk Oh diputar Dapet Nice Oke good Thank you Adams Lo Lo tidak ngeliat Sumpah gue gak ngeliat Bener-bener Lanjut Astaga itu bisa di turbo Oke masih hidup bola Berwa Oke Adams Ke Bailey Liat berwa Amiron Longstaff Aduh Gila itu kosong banget tuh Kirinya kosong banget tuh Kirinya kita Nice Jamal Masih Bisa 20 menit terakhir Belum out Bola belum out pak Gila Jamal Lewis Gila ini tiga-tiganya mainnya Parah pak Bola gak bisa diambil Biasanya kalo sesuai algoritmanya Iye kan ya Tim bawah kan Ini tim atasnya juga begitu mainnya Jadi lo kayak ngelawan tim yang sama Di semua pertandingan Oke Collins Liat Mokulski Please ini butuh bagus banget sih Oke Oke Bailey Kembali ke arah Collins Dapet Collins Collins Come on Goal penyamah kedudukan Lo tau gak sih Gue tuh mau turbol jauh ke Mokulski tadi Tapi gak Gue udah pencet segitiga kayaknya Tapi gak kena Gak dilakukan sama Collins Ditolak Untungnya ditolak tapi Karena itu kayaknya gak bakal nyampe ke Mokulski Nih disini nih gue mau turbol Tuh gak tau kejadian apa perusahaan Terus tiba-tiba ada Bailey Gak ngerti gue Yang penting goal udah Goal penyamah kedudukan Buat Forest Gear Rovers Golanya kayak diangkat tadi Atau gimana Aaron Collins Goal ke-17 di championship Oke Masih ada harapan Masih ada harapan Bener kan Mungkin keputusan tepat Gue masukin berawa Ini kita Sesekali nyerang loh Dari tadi kita dihabisin Mereka terus kan Thomas Dijedara-jedara terus sama mereka kan Begitu ada peluang sekali Counter Dapet kita Gue gak tau Bisa berulang atau enggak Tinggal 14 menit Apakah kita ambil resiko Atau Puas dengan hatu angka aja Itu poin Mau kemana lu 12 menit Oke Jamal ke Wilson Balikin lagi Jamal Musiala Ini dia Empat pemain Lima pemain Gila Lawannya Collins Collins sendirian pak Bailey ke Collins Kosky Pelanggaran Pelanggaran Cep Gak dikasih ambil Cep Gak dikasih ambil Cep Gak dikasih ada Sembilan menit terakhir Kita masih punya Dua jata sub Terus stamina Parah banget Main-main kita Vasquez masuk deh Gantiin Wilson Bello gantiin Cadden kali ya Stay back Vasquez yang join di attack Gue bilang kenapa stamina Disisa abis itu Buset ngapain aja pak Sembilan menit Dan skor masih imbang Satu sama Di Echo Park Dua fullback Langsung kita ganti Ngerin Bailey Ada ruang tembak Bailey Gue ngarep banget sih Lalu ngarep Gue sih memang Harus diakui sih Goal kick Kita bakal Ambil jauh sama mereka Berwa dua udara Nice bro Oke Bailey Aaron Collins Oke Mikulski Come on Come on Mikulski Come on One or one Shooting air kiri Mikulski 2-1 Baru skin rovers Come on Di menit 8-4 Dari ketinggalan Satu gol Ini Pelan banget Kita main deh sih Kalau lu perhatiin Kita bener-bener istilahnya Nyerap semua Yang dikasih mereka Dan ini dua-duanya Dari counter Pak gol kita Kita kayak ditampar-tamparin Kita biarin aja Nabung kekuatan Kita balik segampar Jatoh langsung musuhnya Itu Yang terjadi di pertandingan nih Belum tau Apakah abis jatoh Apakah mereka bakal bangkit Terus headbutt kita Dan kita nyamal Rip Knockout Atau kita akan Menang Masih 5 menit Soalnya Gol ke-8 Mikulski Di NFL Championship Dan ini berarti Objektif 3 Green Monster Sudah selesai Karena Mikulski Sudah mencetak 10 gol Di semua kompetisi Musim ini Udah ada 3 main kita Yang punya 10 gol Atau lebih berarti Oke 5 menit 5 menit Let's go Peran berolah penting banget Loh sumpah Loh tuh Longstaff Craft Watch 2 menit terakhir Pak 2 menit terakhir Please Loh tuh Go tackle Yes Bola kita lagi Shit Come on Come on Yuk Pelan-pelan aja Bello Nah anda mending Jauh ke sana Yuk Nah Biarin aja Thomas 4 menit lagi Anjir Sampai 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 Terus itu Terus teriak Teriak-teriak Sudah tahan bola Tahan bola Tahan bola Kowalski ke belakang Oke Bello keberuah 2 menit lagi Come on Kalian di castle Loh ini Yes 1 menit terakhir Depan Bello Oke Kowalski Kasih Karen Collins Masih ada peluang terakhir Mungkin Gak usah Pasang ke depan Fuck off Shit Shit Tolong shit Tolong shit Shit No Dikasih nyerang mereka No Yes Menang Oke jadinya gak buruk banget ya Episode titan ini Meskipun balik lagi nih Kita ke bulan duluan terus loh Episode kemarin padahal kita cuma ke bulan 1 pak Dari 2 pertandingan Kita berhasil clean shit 1 pertandingan kemarin Episode ini Astaga naga Susahnya Bener-bener loh Lo tau kan rasanya kita mesti jaga clean shit Tapi terus langsung kebobolan berit-berit awal tuh kayak udah males main tau gak sih Tau gak rasanya anda yang main krimot anda pasti tau kan Meskipun anda memang main krimot tidak ada AMO kayak disini sih Jadi maksudnya kayak dapet clean shit gak dapet clean shit pun gak bakal ngaruh juga Gak Tapi tetep ada orang-orang yang Pengen dapet clean shit gitu loh Dan lo kebobolan berit-berit awal udah kayak udah langsung lemas gitu Langsung kayak Fuck Udah berharap clean shit Kita punya jumlah shot lebih banyak dari mereka sebenernya 7 shot 6 on target loh Mereka cuma 5 shot Jumlah on target kita 2 kali lipat mereka pak Meskipun position kita cuma 40% Gue berasa banget mereka megang bola terus Tapi ya hasil akhirnya Dan ya gue gak tau sih Tapi mungkin Keputusan tadi untuk masukin beroha kayak gini Main pake 2 defensive midfield Ternyata bekerja dengan baik Shit Gue gak bilang beroha bagus banget Enggak biasanya Tapi cukup Membantu buat kita Membantu Ibu Adams Kalau lo perhatiin Callin 1 goal 1 assist Dan itu yang kita butuhin Mereka gak punya tackle sama sekali Cuman Wilson Bale yang punya tackle Tapi udah cukup pak 4 save dari Thomas tuh ya krusial banget sih Well done Coventry menang dari Swansea tuh Anjing 2 tim itu bangsat banget Terutama Swansea sih Level kebangsatannya Tinggi sekali Jadi 3 pertanian episode ini Dia awal dengan pembantaian Tapi Setelah itu kita berhasil 2 kali comeback Setelah tertinggal duluan Wah Itu tadi pure strategi sih Karena sebenernya jelas banget Kadang-kadang tuh Lo bisa ngeliat dari line up musuh gitu loh Memang gak 100% terus Kalau misalnya lo bisa Istilahnya Mengalahkan strategi lawan Atau taktik lawan Lo bakal bisa menang pertanian Gak juga banyak faktor Tapi at least Memberikan kesempatan lebih ke tim lo untuk menang Dan sepertinya Gue akan otak-atik formasi nih Bentar abis ini Karena barusan tuh Dengan formasi kayak gitu Menurut gue oke banget Jadi gini ya Gue gak bikin team sheet baru Gue akan Disini aja nih Tapi gue bikin Game plan defensifnya Ini kan gak pernah gue pake kan Jadi kayaknya harus mulai gue pake nih Jadi untuk defensifnya Kita akan pake Yang kayak tadi 4, 2, 3, 1 Jadi ini Akan digunakan Kalau misalnya memang Kita butuh Ini berarti ya Ya ini ya 2DM Kalau misalnya kita butuh tambahan Pemain untuk nemenin Ibu Adangs Di defensif meet Ini kita pake pak Oke Jadi Nantinya ya Bentar ini jadi ngaco banget nih Nantinya harus ada dikorbanin Ya musliah berarti Biasanya kita tarik ya Sebenernya sih Ini agak depan sini Gak apa-apa sih Sini ya Sejajar gak tuh Harusnya sejajar sih Ya jadi 2 Diversi midfielder ya Taktiknya Drop back Defense I can dekit Terus Mana possession Ini kan Tapi ini kita anggapnya Taktik defense kita ya Jadi Jarak terpainnya Jangan terlalu tinggi deh 4 bar aja Instructionnya Stay back Stay back Ini free roam Come back on defense Come back on defense Ini Target men Ya jadi kira-kira begini nih Jadi ini formasi awal kita biasa Nantar kalo misalnya gue Taktik di petnya gue ubah jadi defensif Jadi begini Terus musliahnya mesti kita tarik keluar Berarti ya Berarti musliah itu Mesti gue tambahin Gue tambahin quicksup deh Musliah ganti Ya untuk ini Mungkin brilian ya Bisa siapapun Bisa brilian Bisa siapapun Oke Jadi gue pake itu ya Ini formasi defensif kita Jadi sekarang yang ada tuh Balance sama defensif Yang lain sebenernya Belum gue ganti sama sekali Belum perlu gitu loh Ya mungkin sebenernya bisa nih Attacking ini kita ubah kali ya Attacking kita jadi pake Misalnya 4-2-4 kan Jadi kita gak pake Defensive mid gitu Nah ya begini Terus Sebenernya lebih ke taktik sih Pressure ya Pressure on heavy touch Terus ininya Fast build up Nah player inboxnya kita mentokin Karena ini formasi attacking Jadi kita akan ganti ke formasi ini Kalo misalnya memang Kita lagi ketinggalan gitu loh Terus ininya Join attack semua nih Ini balance-balance Attack supportnya Oke Jadi sekarang kita udah punya Tiga Di satu formasi ini Di team sheet ini Kita ada tiga alternatif Awalnya Bentuknya bakal kayak gini Kalo misalnya kita butuh Pemain yang mainan Adams Kita ubah ke defensif Jadi begini 4-2-3-1 Kalo misalnya kita butuh nyerang banget Kita tarik defensive mid Kita jadiin Pemain tengah Jadi 4-2-4 total Oke Yah jadi Gak buruk lah ya Episode ini ya Oke kah Kita Berhasil menang dua Ada player conversation Dari Aaron Collins Thanks for all the first team chances I've been getting Boss I'll keep doing Whatever I need to By the way Dia baru naik Kok gak deh Emang 73 ya Loh ini ada apaan Oh Reboot Dari England Kenyan biaya Ini Jake Moody Ini kayaknya oke Yang biasa-biasa aja Meskipun potensinya 90-an Gue reject deh Rambutnya doang sih anda Heboh Ini beberapa sih oke sih 94 sih Ini cuma 91 Gak usah Oke Terima kasih Rory Boot Jadi Kita mengawali bulan Desember Dengan kemenangan yang sangat penting Dan itu membuat Newcastle turun Lo liat tuh Impactnya Dan ya itu tadi Kita memberikan Newcastle Kekalahan kedua mereka Sepanjang musim pak Kita stay di posisi ke-6 Poin kita bahkan sama kayak Blackburn Tapi GD jauh banget Kita cuma plus 10 GD kita loh pak Nyetak 46 gol Kita sih Lagi-lagi best attacking team Di liga Best offensive team Karena kita nyetak gol terbanyak Bahkan Brighton aja kalah pak Beda 1 Kita nyetak 46 gol Dari 21 pertandingan Brighton cuma 45 Tapi kebobolan kita pun Juga paling banyak Iya Gak paling banyak banget sih Setara sama Coventry Anjing Lebih banyak daripada QPR Di posisi 2-2 Lo bayangin Kita 36 Bobolannya pak Makanya GD kita kecil banget Cuma plus 10 Kalo lu perhatiin GD nya Blackburn udah 21 Reading 14 Newcastle 29 Bournemouth 18 Dan Brighton 31 GD kita paling kecil Di top 7 Sama Brentford Kita juga kalah GD nya Mereka plus 12 Kita plus 10 Memang gak gampang sih Jaga clean sheet tuh gak gampang loh Sumpah Yang tadi gue bilang Lu kalo misalnya Lu pengen nih Lu pengen clean sheet Terus kebobolan berat-berat awal Rasanya tuh kesel banget Sumpah Kayak udah langsung Ah fuck Cuman ya Untungnya Tadi meskipun kebobolan duluan Kita bisa menang sih Dua pertandingan berturut-turut bahkan Dan Colin semakin menjauh Dari beraratan 17 goal dia sekarang Dan 9 assist Tambahan assist tadi kan Top goal scorer Top assist Oke training dulu Tanggal 5 Desember ini Banyak sekali yang tidak butuh training Mari kita tarik-tarikin Barton Salinas Lee Kasih Carvalho Targil Titore Siapapun bisa mainin disebelahnya Ibo Adams Bisa itu brilliant Bisa itu berroa Bahkan bisa juga Carl Taylor Kayak tadi gue bilang kan Mungkin banget Jadi ya Menurut gue 4-2-3-1 sih Itu mesti jadi opsi banget sih Oke next Kita bakal menghadapi Luton Town Ramon Mendes Minta dimainin Oke Boleh ya Cuman nih gue gak tau Gue bakal inget tonggan Karena ini episode berikutnya pak Oke Yang menang Wah Sayang banget Bukan Odin Bailey yang menang Penghargaan Player of the Month EFL Championship Bulan November Pemain Brighton Flahovic Collins happy with For a Skin Dovers Kita juga happy Dengan anda Collins Tenang saja For a Skin Dovers Take on Luton Town Ini juga Luton Town adalah tim promosi Juga dari Evalick One ya Jadi ini Kita udah masuk ke Tinggal sisa 2 pertandingan Di putaran pertama ya Karena sampe match 2-3 kan Match di 2-4 Udah mulai putaran kedua pak Jadi yang udah mulai Ngelangnya tuh Di pertandingan lawan Huddersfield nih Jadi ini episode berikutnya Kita bakal main Luton Town Dan Rotterham United Jedanya cuma 2 hari Abis itu jedanya 2 hari lagi City Langsung tanggal 13 Jujur gue gak beradak banyak Dari sini Tapi Ya kita akan berjuang Terus abis itu Udah Huddersfield ini Berarti udah putaran kedua Udah masuk Ya Makanya langsung ngulang nih kan Nottingham Forest Itu udah beradak temu Newcastle Luton Town Ngulang lagi Padahal di awal bulan Newcastle Luton Town juga Terus ini bulan Januari Lagi-lagi Masih belum ada Jadwal FA Cup kita loh Harusnya dalam waktu dekat sih Gak bakal jauh-jauh dari sini Karena kita main di efek Apasih Desember Januari Gak mungkin di Januari Kayaknya Desember kita harus main loh Tapi gak tau ya Oke jadi terakhir Gue akan kasih liat Anda Mungkin sedikit Stats Main-main kita Collins 21 goal 11 assist Dari 25 penampilan Masih Luar biasa angkanya Dan ini konfirmasi ya Jamal Mekulski Udah tembus 10 goal Di semua kompetisi musim ini Artinya 3 green monsters 3 pemain Kita punya 10 goal atau lebih Sudah tercapai Oke Jadi Objektif itu selesai Dan ntar gue bakal bahas di Episode berikutnya Kasih tunjuk objektif yang kelar Dan hadiahnya apa-apa aja Terus Odin Bailey juga bakal Udah tinggal 2 goal lagi nih pak Mantep banget sih musim ini kita Lumayan nyebar sih Kalau lu perhatiin ya Karena musim lalu Oke sih Musim lalu juga Mereka juga tinggi goal Cuman maksudnya gak secepat ini Awal-awal musim tuh Cuma 1-2 main kayaknya Yang goalnya tinggi Terus kalau soal development Kita liat ya Jamal udah plus 2 Sanders plus 3 Bailey plus 2 Muslia plus 1 Godwin stay Adams plus 1 Collins plus 2 ya Keadan plus 1 Bello plus 2 Wilson plus 1 Bolton plus 1 Taichung masih cedera Sayang sekali Carvalho plus 2 Udah 7-1 dia Davison memang stuck Gak bisa gerak Mugowski plus 2 Dan sudah berhenti juga ini Perkembangannya Little plus 2 Cargill plus 1 Ini Navarro plus 3 nih Di Spanyol Gak sorry Di Young Boys Spanyol nationalitynya bang Thomas stay Karena memang sudah stuck juga Elkan plus 2 Bentar lagi tembus 70 Nice Terus McGee Kim plus 1 Di Bournemouth ya dia main Formnya bad Tapi dia kenapa dah Flores plus 1 Taylor stay Titore plus 2 Moore Taylor stay Bernard stay Sepulveda gak berubah Jack Brown plus 2 Oke Evans tidak berubah Han plus 1 Mendes plus 2 Nice Allen plus 1 Di CSL Aguilar plus 1 Brilliant plus 2 Jake Young stay Berwa plus Uh Berwa plus 2 Kayaknya dipmain tuh Emang beneran Beneran bagus tuh pak Gak bercanda sih Memang bagus tuh Ini dipmain berarti ya Yompun Barton tidak peduli Matt Minus 2 pak Bunker plus 1 Hallett plus 1 tuh Di mana dia Duh tim apa lagi tuh Covil plus 1 Ricky Sepanen plus 2 Ricky Sepanen tuh Belum pernah kita kasih Sempetan main ya Udah linggo bintang linggo bintang Loh dia Quick food skill movesnya Dia tuh apa sih Taki midfielder Tapi passing anda kok Advanced Flame Icarna nih Lati passingnya Ricky Sepanen sebenernya lumayan banget tuh Boleh kasih kesempatan ya Taki midfielder 16 tahun Estonia Jadi nih sebelum nanti Si Artjom Sosar dateng Ya ini dia dulu nih Mesti kita kasih jam terbang Gue gak sabar putaran kedua sih Karena ya itu bulan Januari Ntar gue bakal Promosin pemain dari Akademi Tapi Balik lagi Kita mesti Pastikan dulu Kita bisa kasih kesempatan Kemain Akademi Yang sudah ada di squad kita dulu Sekarang nih Gini ya Covil kan ntar bakal cabut Jack Young mungkin akan kita jual Walker Peters Kio Semua cabut Barton Lee Salinas Semua cabut Ricky Sepanen Kayaknya gue tahan nih Carvalho Taylor Flores Banyak banget main tengah MC Kasih jam terbang kan Sepanen Carvalho Taylor Flores Ini yang gak mau gue jual Clemens out Han loan Banker loan Berwa stay Main tengah lagi Bolton out Titore doang sih Right back Terus untuk left backnya ya Evans backupnya Cargill juga udah jadi backup Aguilar Sebenernya sih Kalau misalnya ini pemain-main yang memang Udah mau kita jual Atau kita loan out Cabut Jadi gak terlalu padat tim kita Bener-bener loh Matt kayaknya udah ya Bener-bener Kita Istilahnya udah tinggal Ngasih dia pertandingan Perpisahan gitu loh Kali ya Cuman gue gak tau nih Kalau musim depan Dia belum memutuskan buat pensiun Gue juga agak bingung nih Apa kita release aja ya Tapi Gak risp Gak risp Kalau kita release Masalah kontribusi dia besar Buat kita di musim pertama Pak Cuman gue ngerinya Ya dia sih Moralnya happy-happy aja sih Dan untuk striker Gue ngerasa sekarang Kita tuh udah kayak Wah Collins Jamal tuh udah oke banget Davison main pun Sesekali sebagai backup Menurut gue Tadi dia ngasih impact gitu loh Bikin aksis dia tadi kan Goal kemenangan kita Yang goal Lucas Basquez Lawan Coventry Terus nanti ya Gimanapun Coville udah pasti loan sih Gimanapun ntar nasibnya Jake Young Walker gak usah dianggap ya Kan kita jual Ini 3 pemain Mungkin gak usah kita anggap udah 4 pemain ini udah gak usah kita anggap Artjom sosar Ntar bakal jadi backupnya Jadi ntar striker kita tuh Collins Jamal Davison sosar Udah 4 doang Paling mungkin ya Mat lah nih Di purutan kelima Striker Udah Beres Yang memang berat tuh Pemain tengah pak Kecuali Kalo kayak tadi Kita pake formasi yang ini Aduh Ini suka ini Sakit cok Pake yang defensive kayak gini 4 2 3 1 Ini 2 gelandang bertahan kan Kalo misalnya pake 2 gelandang bertahan Berarti kita istilahnya Kayak tiap pertandingan tuh Harus siap 3 pemain tengah starter kan 1 taking mid 2 defensive mid Benchnya pun kita mesti Bawa main tengah Dan ini mungkin bisa lebih manfaatkan Sebenernya Ini tuh oke sih Cuman ini bener-bener jadinya Gue gak bisa drop Drop Jamal kan Gue gak bisa drop Collins Sedangkan formasi ini Kita cuman manfaatin Satu striker Artinya Jamalnya gue geser kanan Gue gak mungkin drop Bailey Gue gak mungkin drop Mikulski Jadi yang akhirnya gue drop Musliya Tapi ini bakal pake 2 defensive midfielder Dan Yang tadi kita liat Impactnya besar banget pak Mesti gini Kayak kalo misalnya Adam sendiri tuh bagus Kayak Kante gitu kan Yang bisa cover posisi Defensive mid sendirian Istilahnya bisa melakukan pekerjaan 2 pemain sekaligus Bagus Adams Tapi Akan lebih bagus lagi Kalo misalnya main Dia disampingnya gitu loh Siapapun main itu Menurut gue akan Didongkrak kualitasnya Sama Adams gitu loh Jadi keliatan bagus Kayak tadi berawa Bagus berawa loh Kalo lu liat Tapi ya Adams tetap paling bagus Memang gak bisa dibungkiri Jadi ya Kita mesti liat situasi sih Dan menurut gue ini bagus sih Formasi ini Si 4-2-3-1 Oke Jadi kayaknya Cukup Sampai disini saja Episode hari ini Kita ketemu lagi besok Untuk gas pertandingan Matchday 2-2 dan 2-3 Terus lusa Baru kita akan menghadapi Timnya Om Botak Manchester City Di Perempat final Karabokap itu bakal jadi Pertandingan besar sekali Dan gue tidak akan menolak Kalo misalnya kita bisa go all the way Ini pertama kalinya Sepanjang series ini Kita akan menghadapi Tim sekuat Manchester City Arsenal dibandingin sama City Jauh lah ya Jadi kayak Bener-bener Kalo kemarin Arsenal itu pertandingan pertama Kita melawan tim Mantan Big Six Premier League Ini kita akan menghadapi Bukan cuma sekedar mantan Big Six Tapi juga Memang Big Six Dan bahkan mungkin Top 2-nya Premier League Setiap tahun Dengan kualitas mereka Bahkan mungkin ini Salah satu tim terbaik di Eropa Manchester City Gue gak tau Pak bakal rotasi itu gimana Gue tidak ngerti Urusan dia itu Tidak peduli Yang jelas Gue akan berusaha Supaya Tim kita berarti Harus bisa tampil Dengan kekuatan penuh Artinya Pertandingan dengan Rotterham Kita harus rotasi Ya kan Karena kalo gak Kita gak akan bisa tampil Dengan kekuatan penuh Pas kita lawan City Karena jadanya cuma 2 hari Pak Kayak tadi Ingat gak tadi Pas kita habis ngelawan Swansea ke Coventry Kita gak ganti Bayley sama Mekowski Staminanya mereka Habis total Pak Gak bisa Jadi bener-bener Mesti rotasi habis Lawan Rotterham Resiko Sudah jelas Tapi Ini perempat final nih Ini perempat final Pak Karabau Cup Gue tau Lawannya gak masuk akal sih Tapi Kalo kita bisa lolos Btw Bristol juga masih ada loh Anjir Berarti Sebenernya yang lebih gila tuh Bristol Bukan cuma kita Kita mati in championship Biasa aja Kita melaju ke Quarter final gitu loh Banyak kejadian gitu loh Di setiap tahun Di FI Cup Atau di Karabau Cup Bristol Rovers tuh Tim League One Pak Nyampe ke perempat final Anjir Gue baru nyadar Gila Ini efek Dali Sumpah loh Dali ku Dali Bisa ngebawa Bristol Kesitu Dan tapi ya lawannya MB Jadi ini sama-sama nih Dua tim kasta bawah Sisa kita sama Bristol Dua-duanya ketemu Duo Manchester Yang tentu saja Kuat sekali Tapi kalo dibandingin Si tim MU Ya kalo boleh jujur sih Gue lebih ngeri City sih Dengan uang mereka Dengan new signing Mereka segala macem Di universe ini Lo kemana udah liat kan Jadi ini bakal jadi Peperangan besar ini Tapi Kalo kita bisa menang Kalo kita Selalu ada kemungkinan lah Kita emang underdog Sudah jelas Kita sama Bristol tuh Underdog nya Underdog Under sekali Di bawah sekali Sudah jelas Tapi kalo kita bisa menang Kita ke semifinal pak Dan itu bakal gila banget pak Gue udah cek Untuk di relive Musim 2021-2022 Memang pemenang Karena bokap tuh Cuman nyampe ke UFA Conference League Tapi kalo disini Karena ini masih pake Peraturan Musim 2020-2021 Di relive Karena kan FIFA 21 kan Jadi ngikutinnya Peraturan 2020-2021 Meskipun Sebenernya di universe ini Udah musim 2022-2023 gitu kan Tapi Masih ngikutin peraturan itu Jadi harusnya Setau gue Karabawa Cup tuh Dapet Euro Palik Karabawa Cup sama FA Cup tuh Dapet jatah Euro Palik Tapi setau gue FA Cup langsung ke grup Karabawa tuh Kualifikasi dulu Gue gak tau sih Tapi Yang jelas ya Emang kagak ada UFA Conference League Juga disini kan Jadi Pemenang Karabawa Cup Kalo gak Dapet apa Gak mungkin gak dapet apa-apa gitu Pasti dapet sesuatu Jadi Gue gak bilang Gue gak akan takabur Dan bilang kita bisa main Di Eropa Musim ini Pernah enggak Tapi Ada kemungkinan Memang tidak boleh banyak bacot Karena lawannya Om Botak Lu berada percobaan pertama Langsung menang Udah kejadian tahun lalu Salford Dia bantai-bantai dulu kan Tapi Ya Siapa tau Tiba-tiba Om Botak Meremehkan kita Atau gimana Mainin tim lapis ketiga Terus kita bisa Membuat mereka terpelaset Wow Itu bisa jadi Momen terbaik Di series ini Gue gak sabar Dua episode lagi pak Besok kita fokus ke liga dulu Championship Dua pertandingan Kalo bisa menang dua-duanya Kayaknya Supaya gue tidak terlalu stress Tidak usah bikin clean sheet dulu Kali ya Toh bayarin juga Ternyata tidak bisa free agent Yang nanti kita gak usah Buru-buru Selesaikan semua objektifnya Di bulan Januari juga kan Dia udah perpanjang kontrak Jadi Toh kita juga Baru bisa datengin Di summer Atau di awal musim keempat Karena dia baru perpanjang kontrak Di Arsenal gitu kan Jadi kayak yaudahlah Kita masih punya Setengah musim full Buat menyelesaikan Fragment keempat Dan fragment kelimanya Keterbayarin Jadi kayaknya Gak usah terlalu bikin clean sheet dulu Yang penting kita bisa Menang aja Tetap tahan terus Ingat target jangka pendek kita Putaran kedua Kita harus stay Atau bulan Januari Kita harus tetap ada stay Di playoff Di zona playoff Di enam besar Itu targetnya Dan kalo itu bisa tercapai Baru kita ngomongin Soal kedepannya Clean sheet kek Mau kita finish Dimana segala macem Tapi terpenting Menang Itu yang penting Dan kita kan ketemu Newcastle lagi Di akhir tahun Akhir bulan Di akhir tahun bener sih Ini bulan Desember Jadi Tentu saja itu akan menjadi Pertanian berat lagi Setelah ngeliat tadi kan Mereka ternyata Ya memang bagus aja Secara kualitas Mereka tuh bagusnya Beda sama tadi Swansea Kalo Swansea tuh bagusnya Bagus Di bus Sama EA Kemampuan mainnya Sebenernya gak kayak gitu Tapi kalo Newcastle Memang karena kualitas pemainnya Berasa ya Kayak Almiron Ya memang kayak gitu Kreatif Pasting-pastingnya bagus Segala macem Colm Wilson Memang tajam Finishingnya di depan Bagus Jadi masuk akal Dibanding tadi Swansea Yang tidak masuk akal Padahal di posisi 2-2 mereka Oke Sudah cukup banyak bacotnya Itu dari gue Untuk episode ini Jangan lupa follow twitter Ada polling Man of the match Setiap pertandingan Varskin Rovers Anda bisa isi pollingnya disana Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa